Oke guys, sebelum ke topik utama videonya, saya akan mengadakan lagi giveaway Diamond Free Fire kepada 3 orang pemenang yang beruntung. Nah, buat kalian yang mau ikutan, siapa tau kalian yang menang, caranya gampang banget guys. Pertama, like dan share video ini. Kedua, subscribe atau berlangganan channel Emma Gamers ini. Buat yang belum subscribe tentunya. Ketiga, follow Instagram at Kenneth Palilingan. Dan keempat, kalian komen di video ini nama ID kalian dan nomor ID kalian. Oke, jangan lupa nomor ID kalian. Oke, semoga kalian yang menang untuk giveaway kali ini. Sekarang kita lanjut ke topik utama videonya. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview GTA San Andreas Mode Free Fire. Nah, ini keren banget karena selain modnya keren, ini juga di mod melalui GTA SA Lite atau GTA San Andreas Lite yang ukurannya cuma 200-300MB. Oke, jadi udah keren modnya karena nge-mode Free Fire. Terus, ukurannya juga ringan cuma 200-300MB karena di GTA San Andreas Lite atau GTA SA Lite. Oke, nah link downloadnya dan cara pasangnya ada di deskripsi video. Oke, nah apa aja modnya? Modnya pertama, yang ini ya, home screen gini. Kemudian soundnya juga kayaknya. Soundnya ini kayak, sound di Free Fire bukan sih? Oke, kalian koreksi ya kalau saya salah soalnya saya udah lama gak penuhin Free Fire. Oke, kita langsung start aja ya. Oke, suaranya juga, suara di loadingnya juga. Amal loading screennya juga. Dirubah. Udah berapa ya? Udah 2. Oke, kita skip ya yang ini. Nah, itu dia. Kemudian apa lagi? Ya, ini. Oke, ini ya. Analognya guys atau virtual joysticknya. Free Fire juga ya. Kemudian gambar tangan itu juga. Ini juga ya. Itu gambar tangan. Amal gambar larinya juga guys. Gambar larinya juga kan. Kemudian, ada cheatnya juga. Mod ini, mod pack ini dilengkapi cheat. Caranya kalian seret dari tengah layar atas ke bawah dengan cepat. Nah, kalian pilih yang skin selector versi 3. Kemudian tekan tengah. Oke, disini ada, ini kan Carl Johnson. Alok. Ini apa? Ini skinnya atau karakternya ya? Alok. Arctic Blue. Wee, mantap. Arctic Blue. Yinan Yang. Siap. Keren banget. Oke, ini Red Spirit. Adakah skin atau hero favorit kalian disini? Evil Bond. Mantap. Skurlord. Wah, ini rame banget nih. Skurlord. Oke, di sebelahnya ada hunting. Ini ceweknya cuma sedikit ya. Vampir. Udah ada vampir ke di Free Fire? Gunslinger. Sadis. Ini kayak Red Dead Redemption ya. Gunslingernya. Pirate. Blood Demon. Bunny. Bunny 2. Mana yang keren nih? Bunny 1 atau Bunny 2? Bunny 2 kayaknya deh. Sini. Oh, ini udah habis kah? Oh, udah habis guys. Jadi ada sekitar 10 skin ya. Oke, kalau lihat itu. Nah, kemudian kalian gini aja. Nah, coba lihat guys. Kalau kalian mau pergi ke arah mobil, gambar untuk naik mobilnya juga gambar mobil di Free Fire ya. Icon mobil di Free Fire gitu. Oke, kita coba naik. Untuk controller-nya. Oh, controller-nya juga guys. Kayak di Free Fire. Untuk maju-mundurnya. Oke, kita kelar aja. Hudson-nya juga kayaknya ya. Berubah. Apa lagi? Kita review aja dulu ya. Kita review puas-puas dulu. Weapon. Weapon guys. Weapon. Senjata. Kalian tinggal pilih senjata. Ada banyak kan senjata? Nah, untuk ke bawah itu kayak kalian tekan di tengah layar itu tapi agak ke bawah. Di sini kayaknya dia. Nah, itu kan di dekat orang gitu. Kita lihat yang berubah ya. Kita ngadapin gini. Earthshaker. Kemudian kalau mau pilih tekan tengah guys. Minigun. Di Free Fire gak ada minigun. Saya rasa ya. Aduh. Weapon. Flame Tower. Flame Tower gak ada kayaknya juga ya. Haa. Ini masalahnya untuk weapon-nya itu yang jelek guys. Gak ada tombolnya itu. Rocket Lancer. Sniper. Sniper. Nah, sniper ada skin-nya guys. Sniper ada skin-nya. Rifle. Rifle gak ada kayaknya. M4. Oh, M4 juga ada skin-nya. AK-47 juga ada. TX-9 juga ada. MP5 ada skin-nya. UC juga ada. Shotgun. Wow, nice. Shotgun ini apa? Spass kah atau? Ini apa? Oh, kalau ada nembaknya juga guys. Coba lihat. Ada nembaknya juga. Kalau ikon nembaknya maksudnya. Nah. Icon nembaknya. Udah gambar free fire. Aim-nya juga. Dan crosshair itu. Open crosshair. Yang ini juga guys. Nice. Oke, niat banget ya. Yang ngemot ini. Gue nih tembak oleh siapa? Muset dah yang nembak gue ya. Renjek ya. Oke, kita ganti yang ada skin-nya guys. Senjatanya. Siapa yang nembak ini? Uuuuh, renjek guys. Temennya itu. Coba lihat. Yang didapat itu senjata apa? Nah, ini apa? Senjata ini kalian lebih tahu ya. Kita ganti senjata yang lebih bagus guys. Hampir mati guys. Gila. Senjatanya bagus. Oke, kita pakai ini aja ya. AK. Tapi ini bukan AK sih kayaknya ya. Kemudian kita apalagi mode-nya disini. Kalau mungkin ada mode yang saya kurang lengkap review-nya. Kalian komen ya. Oh, mobil guys. Mobil. Bentar ya. Mobil. Mobil ada banyak kayaknya. Tapi... Disini kayaknya gitu mobilnya. Admiral. Alpha. Ambulance. Oke, kita cari satu-satu ya. Ada mobil apa itu ya. Baru dia mau muncul. Caddy. Caddy. Ini apakah mobil di Free Fire? Bukan. Saya udah lama gak main Free Fire. Jadi udah gak tahu ada mobil apa-apa gitu. Cita. Lover. Bukan kayaknya. Elegant. Elegant mobil kah? Elegi. Ya, ini kayaknya. Itu kan ada tulisan Free Fire-nya guys. Oke, mantap. Nah, ini Free Fire-nya ada tulisan di depan sama di belakang guys. Free Fire. Oke, keren banget mobilnya dong. Oke, gitu guys. Oke. Dan ternyata senjatanya itu... Mereka buat gini juga guys. Bunyinya juga. Bunyi senjatanya juga ternyata. Bunyi senjatanya juga. Jadi bukan cuman... Apa ya? Bukan cuman senjatanya. Tapi bunyi senjatanya. Malah kalau kalian pakai sniper gitu. Kayak scope-nya juga. Scope-nya juga. Mereka buat... Kayak di Free Fire. Kita coba rifle. Nah, kita keluar. Oke, kita coba nge-scope. Oh, bukan. Bukan rifle yang ini. Pokoknya ada rifle yang... Red Dot itu kayak... Bukan Red Dot. Apa ya? Scope-nya itu kayak scope di Free Fire. Sama senjatanya. Sama bunyi senjatanya juga ya. Di rumah. Bunyi senjatanya... Kita coba yang... Weapon... MP5 kah? Coba ya. Kita coba MP5. Ini juga ya mungkin. Kalian yang lebih tahu ya. Kalau misalnya mirip atau nggak. Oke, sekarang kita coba suara mobilnya. Suara mobilnya apakah dirubah juga? Oke. Pintunya nggak ada guys. Lah? Kok gambar senjata ya? Oh, dia bisa... Sambil nembak guys. Bahwa mobil bisa... Tapi mau belok-belok gimana dong? Oh, bisa. Ini pakai analog. Jadi bisa langsung nembak. Ini mobil apa ya yang mereka rubah ya? Mobil apa yang mereka rubah ini gitu? Oke. Untuk cara pasangnya... Di deskripsi video. Kalau kalian mau pasang. Silahkan. Nah, jadi ini memang fans GTA dan Free Fire bergabung ya. Wih, kereta dong. Kayaknya bansi nih ya. Terus dirubah jadi ini ya. Oke guys. Kira-kira itu aja untuk gameplaynya. Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhirnya kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. tenho ya. ROZA'll Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih 중에 havanya called. Terima kasih.